Oke teman-teman ya jadi kita main STD lagi dan kita akan showcase Gojo teman-teman ya semua Gojo dari yang B5, B6 lalu B7 Ini sekarang gue udah tinggal evolve ke B7 tapi ya gue akan kasih liat ke kalian waktu dia masih dari B5 ya Dari B5 terus kita evolve ke B6 dari B6 terus akan kita sekarang langsung evolve ke B7 oke Jadi ya nih kalian liat yang dari B5 sama B6 dulu oke Alright Gojo B5 teman-teman ya ya kita liat aja damage nya berapa Maximum torque, oh buset jadi DOE bro Oh my god jadi DOE nice Damage nya oke sih 84 ribuan ini udah baru update kedua doang teman-teman ya 11 ribu 15 ribu oke Effect technique nya 5 detik Ya damage nya 270 ribu dan range nya 100 gila gokil anjir efeknya Efeknya gokil sih itu hollow purple kah barusan Iya pak digabungin tuh Anjir itu hollow purple teman-teman ya anjir Efeknya oke sih Gak jelek-jelek banget tapi gak bagus-bagus banget juga gitu kan Alright ya kita langsung aja jadiin dia ke B6 yuk let's go Eh bentar-bentar sebelum jadi B6 gue buff dulu lah Gak apa-apa kita sekali-sekali kita buff teman-teman ya Kita buff Hmm tuh gue buff ya 1M pak buset dah Oke ya kita akan langsung aja ke B6 nya yuk let's go Oke let's go Ya seperti yang udah gue kasih tau Ini kalian kalau mau F off tuh butuh Mysterious Cube Dimana Mysterious Cube ini kalian bisa dapet dari rate yang baru yang gampang ya Yang kemarin gue mainin tuh Gak terlalu susah lah ya Let's go kita coba aja di unequip dulu Terus kita ke reason aja ya teman-teman yang gue males nyari Langsung aja kita F off Jadi Mysterious X Sibuya dan damage nya jadi 12 ribu Range nya 45 oke lebih bagus SP aja jadi 6 dan cost nya jadi 500 Alright Langsung aja pak Kita lihat Misterious X Sibuya Oh my god alright Gojo Sibuya teman-teman ya Belum ada blessing oke Yuk let's go kita langsung coba aja Let's go Kita coba Gojo Sibuya Uh range nya udah lebih jauh ya 45 ya soalnya ya Dan damage nya langsung Ya 12 ribu dan oh my god efeknya Oke Efeknya oke sih Boom alright Kita naikin aja kita naikin 2.500 5.000 7.000 Starting red Oke Pakai red lah Pakai red Oh jadi AOI anjir Buset Jadi AOI Wajur efeknya Oke Ini baru efeknya jadi bagus teman-teman ya B5 nya emang agak kurang efeknya Gila B6 nya what the heck Damage nya oke juga sih Kita naikin 12 ribu 18 ribu Oke Kita lihat kayak gimana Tetap AOI pak dia Oh nggak 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 Akhir-akhir dia berubah jadi circle AOI Dan gue di bawah circle AOI nya oke Wah anjir efeknya Oh my god Oh my god efeknya Damn Ini belum gue buff loh Kita buff Oke kita buff Police selection Ya Ryoiki Tengkai pak ya Ini Ryoiki Dia udah pake Ryoiki Tengkai anjir Cuman ada kayak kotak-kotak gitu Ini kayaknya masih ngebug dah Iya, kayaknya masih rada ngebug deh Dia, dia Wah, gila sih Sumpah ini Gojo Apaan sih? Keren banget, Pak Oh my God Masuk domain Gojo Dan dia langsung Keluar baik banget, anjir Keluar cairan-cairan ungu Anjir, gue gak tau itu apaan, Co Oke Iya, ini B6-nya Kalian bisa lihat dmk-nya Ya, tuh 2M ya 2,7-nya 3M lah 3M dengan SP7 Dan range-nya 100 Ini 120 karena kena buff dia nih ya Kena buff si The Almighty B2 sekarang The Almighty Ngebuff range juga, anjir Jadi dia OP banget, sumpah nih Ini meta banget sih Parah sih nih, satunya ini Oke Let's go Kita jadiin ke B7 Let's go Ya Itu dia untuk B5 dan B6-nya Gila, udah Damage-nya udah lumayan ya Udah 3M-an gitu kan Lumayan, baru B6 loh itu loh Oke, kita langsung aja Evolve untuk Misterius X-Sibu ya Untuk yang terakhir dia Evolve-nya Gampang sih Kalau menurut gue Gampang banget, sumpah Ini Ini salah satu unit Paling gampang buat di Evolve Misterius Cube Ini kalian Kalian solo aja bisa coy Kayak gue kemarin tuh Solo cuma pake unit ini Lihat deh Unit yang gue pake sekarang Ini gue solo cuma pake ini Bahkan gue gak pake kayak Si Conan gitu kan Conan OP banget kan Katanya Conan sama Mikasa Paling bagus Tapi Gue gak pake itu Karena gue gak punya Conan gitu kan Gue pengen gacha Conan Gue ketinggalan mulu anjir Jadi yaudah gue pake Gue pake si Ombra Lalu Yaudah gue pakein sama Asta Terus gue gabungin sama Tanjiro Udah bisa Bayangin guys Itu cuman Unit-unit kayak gini doang nih Unit lama Atau bahkan mungkin Kalian kalo misalkan gak punya Ombra Kalian bisa pake Katana Man kali ya Jadi kan Katana Man ada banyak tuh Kalian bisa pake banyak Katana Man Dan itu kayaknya cukup juga gitu kan Kuat juga harusnya Jadi ya Rate-nya gampang banget Solo pun kalian bisa harusnya Oke Let's go Kita langsung evolve aja Dia butuh Misterius Cube Kursus ini gampang banget Anjir nih Kursus Unit folder kayak gini kan Dia ada kayak tingkatannya ya Ini tuh unit yang paling pertama Folder yang paling pertama Kalian dapet tuh dia Jadi gampang banget Anjir Lalu Sukuna Gue udah punya 2 Dan Gojo-nya sekendiri Oke Let's go Kita liat langsung Misterius X Final Damage jadi 9000 Jadi kecil damage-nya ya Oke Tapi gak apa-apa Gak apa-apa SPA-nya jadi 4 detik bro SPA-nya 4 detik Range-nya 45 Let's go Kita upgrade aja Sah Oh my god Gojo Kiko Nah ini ya Gojo Kiko Kita kan pake Gojo Kiko sekarang ya Bentar Gue pakein ke Sini aja gak sih Yuk let's go Kita coba aja langsung Gojo B7 Oke ya Ini yang kalian liat sekarang nih Blessing-nya Gojo temen-temen ya Gila keren sih liat ya Ada reversal red-nya sama Ya itu tuh Yang satu lagi tuh Yang biru ya temen-temen ya Alright Let's go Sekarang kita langsung coba aja Gojo Dia awal-awal harganya cuma 500 Jadi ini buat unit awal-awal banget Bisa temen-temen ya Buat early unit kalian pake Langsung bisa bro ya Gila mantep sih Oke Kita akan langsung aja Bentar Gue cek dulu apakah sudah high Belum High Kita bikin high dulu Let's go Kita langsung aja Mencoba Gojo B7 Ya temen-temen ya Oke Ini dia Gojo B7 Anjir Cakep sih Dan Oh gila efeknya Efeknya keren sih Damn That efek tuh 4 detik temen-temen Jadi lumayan kenceng banget ini Dan dia Tidak hybrid Sepertinya Kayaknya sampe akhir gak hybrid Gue gak tau deh Kita coba aja temen-temen ya Oke Upgrade pertama langsung aja 3500 Uh blue plus red langsung Holo purple kah langsung gak Buset Upgrade kedua loh Damagenya udah 126 ribu Anjir Dan upgrade-nya harganya 9 ribu Oke Kita lihat kayak gimana Holo purple kah Yup Digabung nih Ceder Oh my god Eh apa itu Yang ngebug kayaknya dah Eh wait 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 Apa itu coba Bukan Holo purple Anjir Gue gak tau deh tuh Apaan anjir Gue Iya gue gak tau lah Iya langsung aja lah Kita upgrade ketiga Mini domain Oh my god Langsung Rui UI Tengkai gak coba Eh buset 100M Anjir itu Buset gak kuat coba Gue bunuh dulu Pake dia ya We kill with this First oke Kill with this Oke Dah 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 Aman 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 Mati lu anjir Oke Kita langsung naikin lagi Mini domain Gue penasaran temen-temen ya Hargi 12 ribu Let's go Range nya gak Wah what Itu ability anjir Wait Itu ability guys ya Oke coba Coba kita coba Ini kayak time stop deh Iya ini kayaknya time stop deh Bentar Ini kayaknya time stop deh Mini domain Kita coba aja ya Mini domain Yup Ini time stop Ya time stop kayak Gojo Biasalah ya Kayak Gojo B6 yang biasa Oh lama juga coy Wih lama loh itu time stopnya Lama loh Lumayan lama Temat cuy Time stopnya cuy Oke 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 Let's go Kita langsung naikin aja Kalian temen-temen Ih upgradenya dikit pak Liat Upgradenya dikit banget cuy Langsung aja kita upgrade temen-temen Upgrade yang keempat sekarang Ya Kalian bisa liat Damagenya langsung jadi 1,2M Anjir 1,2M Nih Naiknya jauh banget sumpah Lalu attack cooldown Jadi 8 detik Dan range is 20 Plus 200 teknik purple Ini pasti hollow purple Udah jelas temen-temen ya Dan harganya cuma 16 ribu Oh my god Alright 16 ribu Hollow part Oh hybrid pak Oh my god Damagenya gede banget bro Damagenya gede Ajir ini Liat Ini upgrade yang kelima nih sekarang Damagenya jadi 5,7 Abis itu hybrid Buset dah Wah ini mantap sih Ini mantap ini Ini mantap ini Saya suka Saya suka Saya suka Oke Kita langsung coba aja Eh bentar nih Mini domain gak ada ininya kah Eh bentar Mini domain ini bisa keluar dari range gak ya Kayaknya gak sih Coba Coba domain Nah dia time stop kan Kayaknya segede Segede range dia deh Iya segede range Buset dia range nya Segini guys Bayangin guys Time stop dengan range 120 Time stop dengan range 120 Bus Let's go Kita langsung aja Upgrade kelima Hybrid temen temen 1,9M ya Oh my god Ini buat gauntlet banget sih Ini buat gauntlet banget Anjir Nah yang terakhir nih Ya upgrade terakhir 8M langsung 4 Damagenya Oh my god Dan final domain finisher Gila hollow purple nya keren banget Anjir efeknya Oh yang cairan cairan ungu itu tuh Dari hollow purple guys Liat nih Ada cairan cairan tuh 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 Oh my god Anjir Oke 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 Ini mesti gue gudain lagi nih co Oke kita spawn aja 200M tuh anjir Let's go Kita naikin aja Kita mini domain dulu Mini domain dulu Baru gua evoke ya Final domain finisher Harganya 8M Wey Ability lagi kah Oh my god Ability lagi guys Final domain finisher Langsung aja Kita pake Final domain finisher Uh Wey langsung ilang aja Wey what Oh nuke ini co Ini nuke co Dan gak ada Wah ini gue mesti nyoba di Mesti nyoba di infinite Kayaknya dah Iya ini kayaknya gue mesti nyoba di infinite guys Atau paling gak gue nyoba di Gauntlet kali ya Cuman liat ini Timestopnya lambat liat Dia ke timestop lama banget bro Ajih lama banget Bro lama banget Buset timestopnya berapa detik dah Oke ya Jadi kalo kalian baca disini Gue liat dari wikinya Itu dia timestopnya 1 menit guys 1 menit anjir Wah gokil sih 1 menit bro Bro Gila 1 menit timestop anjir Apa coba Wah gila sih Ini OP parah sih Gojo ini temen-temen ya Udah gitu dia ngenuke Damage 7B katanya ya Wah Oh my god 7,5B Damage Guys Pakai liat Liat damage gue nih Langsung 262 Oh my god Ini terlalu OP sih Terlalu OP sih Menurut gue sih Way too OP man Way too OP Ini pun belum gue buff Kita liat bakok ya Cuman Cuman tadi kayaknya Gak ada cutscene ya Itu harusnya ada cutscene ya Jadi kayaknya ntar Akan gue ulang lagi Tapi kita ke Infinite biasa aja Kalo kita ke gauntlet Ya untuk Kita liat Kayak gimana Cutscene ya Karena cutscene nya keren banget sih Pasti gue yakin Pasti gue gak bisa pake lagi Tuh kan gak bisa pake lagi kan Ini Ini Sebenernya bisa dipake Terus-terusan kayaknya Cuman Dia cooldown nya kayak 8 menit Kalo di dalam dari sini ya Cooldown nya 8 menit Kalo dari wiki nya sih Cooldown nya 8 menit Jadi Kan bisa pake terus-terusan aja Gak kayak mob gitu kan Mob kan bisa pake sekali gitu kan Ini Kan bisa pake 8 menit sekali bro Timestop Entire map Katanya guys Gak cuman di range doang Gak sih Gila jadi 1 map Di timestop sama dia 1 menit Dio nya kalah sih Dio aja kalah sih Menurut gue sih Gila Dio OH Kalah loh menurut gue Gokil sih Oke Holy Selection Berapa liat damage nya Minggin lu Kocak 35M Oke ya Ya emang sih Emang gak segede kayak Luffy gitu Damage nya sih Masih gojo ini Cuman Ability nya OP parah Anjir Entire map 1 menit Apa coba By the way Boros ada lagi loh Jadi kalo kalian belum punya Boros Kalian bisa farming Boros lagi nih Tuh Alien boss raid ya Gue baru balik ke Baru balik ke world pertama lagi Anjir Di world pertama ternyata Ada kayak alien boss Sama ada ginian nih Buat dapetin stardust Semuanya nih 30 stardust per hari guys Not bad juga sih nih 30 stardust per hari Free Jadi ya Kalian tinggal main doang Dapet 30 stardust oke Not bad Yuk let's go Kita langsung infinite aja Alright let's go Udah 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 kelar pak ya Ini Gue matiin dulu Mini domain nya Kita langsung aja upgrade 8M Bam Kelar ya Ini baru kalian liat nih Gue ujung bisa taruh 8 pak Anjir gokil banget gak sih Gila sih Gila 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 Oke Kita coba ya langsung Final domain finisher Loh gak ada cutscene juga Anjir Where the hell is the cutscene man Cutscene ini Ini gue udah on in loh Cutscene on guys Gak ada cutscene anjir What the heck Help Kenapa nih co Ya ampun Gue udah cutscene Ya ampun Masa gue masih nunggu lagi sih Aduh Nunggu 8 menit lagi Cooldown co Yowes lah Wah ini gue gak tau kenapa dah Cutscene gak muncul anjir Ini udah gue nyalain loh guys Udah gue nyalain cutscene nya ya Dia tidak muncul guys Gue gak ngerti kenapa co Jadi yaudahlah Kita buff dulu aja gak sih Kita buff Bam Holy selection Oh my god 35M Gila sih Oke ya Yaudah lah ya Kita tunggu 8 menit lagi lah Oke let's go Udah 8 menit Semoga bisa ya Please banget bisa nih Final domain finisher Gue mau liat cutscene doang Sumpah Gak ada cutscene nya loh Waduh Gue gak tau kenapa nih guys Gue gak tau kenapa Aduh padahal cutscene nya keren banget Tapi yaudahlah ya Apa gara-gara lo ya Enggak sih Gak mungkin sih Ini kan cutscene gitu Gak ada hubungannya sebenernya Dan cutscene udah nyala Tapi tetep gak ada Jadi yaudahlah guys ya Ya gitu doang Dan videonya mau gimana lagi gitu Gak ada cutscene nya Jadi kalo kalian mau liat cutscene nya Kalian liat Dari trailernya di CST dia aja Oke ntar gue kasih diskusi di bawah deh Karena cutscene nya gue gak tau kenapa Gak work gitu Gak muncul cutscene nya Apa anjir Jadi yaudahlah ya Ya Itu aja temen-temen Untuk video kita kali Thank you buat kalian yang semuanya nonton Dari Ausmakir Like, jangan suka, dislike Kalo kalian gak suka Subscribe, subscribe Gak usah disuruh Kita kembali lagi Di video berikutnya Bye-bye Ciao BABY 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 BAB